Kita beralih ke informasi lainnya sodara, tim Sargabungan berhasil menemukan jenazah ayah dan anak yang tenggelam di Kali Cirarap, Kabupaten Tangerang, Banten pada minggu sore. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah hilang sejak Sabtu 16 Maret lalu. Puluhan personel Sargabungan dikerahkan untuk mencari dua korban yang tenggelam di Kali Cirarap, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain melakukan penyisiran menggunakan perahu, tim Sargabungan juga melakukan penyelaman dengan kedalaman 4 meter untuk menemukan kedua korban. Peristiwa bermula saat korban Ahmad Supriyadi, seorang ayah berusia 40 tahun, mengajak putrinya yang masih berusia 3 tahun untuk pergi memancing di sekitar lokasi kejadian. Diduga saat sedang memancing, anaknya terpeleset dan terjatuh ke Kali. Melihat itu, ayahnya segera terjun ke Kali untuk menyelamatkan anaknya. Namun naas, ayah dan anak justru tenggelam terbawa arus Kali yang deras. Tim Sargabungan pertama kali menemukan jenazah sang anak sejauh 500 meter dari lokasi awal. Sementara selang beberapa jam kemudian, tim kembali menemukan jenazah sang ayah sejauh 1 kilometer dari lokasi awal tenggelam. Korban atas nama Kaira Salma itu kita temukan pada radius kurang lebih 500 meter dari LKP pada pukul 11.20 dengan kondisi meninggal dunia demikian. Kemudian untuk korban yang kedua, kita temukan pada hari ini juga pada pukul 16.40 kurang lebih radius 1 kilometer dari LKP dengan kondisi meninggal dunia juga demikian. Untuk selanjutnya, korban kita bawa ke rumah duka langsung korban pertama dan korban kedua. Isak tangis keluarga langsung pecah saat kedua jenazah tiba di rumah duka. Kini kedua jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tidak jauh dari kediaman korban.